1.385 personel PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat disiagakan mengamankan pasokan listrik selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1.443 Hijriah. Personel terdiri dari 758 pegawai PLN, 563 petugas pelayanan teknik, 64 petugas common center, dan 2 grup pasukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan PDKP di wilayah Papua dan Papua Barat. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Muhammad Andi Acaminurdin di Jayapura, Senin 4 April mengatakan sekitar 92 titik di Papua dan Papua Barat menjadi prioritas pengamanan kelistrikan di mana sebagian besarnya merupakan rumah ibadah. 32 posko telah dibangun yang tersebar di seluruh unit pelaksana pada masa siaga mulai April hingga Mei 2022. Hal ini untuk memastikan agar suplai listrik terus andal dan petugas di lapangan dapat cepat merespon bila terjadi gangguan. Dalam rangka menghadapi puasa Ramadan dan Idul Fitri 14.43 Hijriah, menyiapkan seluruh kekuatannya baik pasukan teknik, tenaga alih daya, regu, dan pasukan khusus sehingga membuat pelayanan kami lebih solid dan berharap pelayanan kepada pelangan bisa lebih maksimal. Muhammad Andi menambahkan beban puncak kelistrikan di Papua dan Papua Barat saat ini mencapai 341 megawatt dengan daya mampu pembangkit sebesar 450 megawatt. Kondisi tersebut memberikan cadangan daya sekitar 109 megawatt yang cukup untuk memenuhi kebutuhan daya selama Ramadan dan Idul Fitri di Papua. PLN juga berupaya maksimal untuk memastikan pasukan listrik kepada pelanggan tetap aman sehingga masyarakat dapat beribadah dengan nyaman di bulan Ramadan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.